Intro Oke bisa katakan diri kanan anda Semangat Oke puji Tuhan Saya percaya bahwa setiap kita di tempat ini Dalam perlindungan Tuhan Ada kesetiaan Tuhan Yang tidak pernah kita lewati Dalam hidup kita, amin Nah sepanjang bulan Januari Kita sudah belajar banyak bagaimana Kita mengadopsi visi Allah Bagaimana kita mengadopsi Hati Tuhan, rencana Tuhan Yang Tuhan sudah tetapkan Dalam setiap kehidupan kita Dari setiap anda semua termasuk saya Nah di bulan ini Ternyata tidak hanya kita mengadopsi visi Tidak hanya kita itu menangkap visi yang dari surga Tidak hanya menangkap apa yang Tuhan mau Tapi ternyata ada sesuatu Yang harus kita kerjakan selanjutnya Yaitu kita harus membayar harga Kita perlu membayar harga dalam sebuah visi Katakan membayar harga Membayar harga Apa sih membayar harga? Jadi ternyata tidak Tidak secara instan Visi itu langsung kita terima Atau langsung terjadi Butuh waktu, butuh momen, butuh durasi Waktu seperti itu Tidak ada yang instan Ada hal yang dikerjakan Dan salah satu yang kita kerjakan adalah dengan Membayar sebuah harga Nah hari ini saya akan menyampaikan firman Mengenai membayar harga untuk visi Allah Ada dua poin yang saya mau sampaikan kepada anda semua Ternyata membayar harga itu Sesuatu keputusan Sesuatu yang kita Yang kita akan berikan kepada Tuhan Kenapa? Karena definisi membayar harga berarti memberikan Definisi membayar harga adalah memenuhi Jadi ternyata Kalau misalnya ini visi kita disini Visi Allah disini Kita masih disini Dalam proses menuju ke sini Itu ada sesuatu yang harus kita penuhi Yaitu harga Yang harus kita bayar Membayar harga Dengan memikir respon yang benar Dalam suatu proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kita Itu adalah caranya Ternyata Salah satu cara membayar harga adalah dengan berespon Katakan berespon Ketika kita berespon Ternyata itu mempengaruhi Apakah kita ini bisa mencapai visi Allah atau tidak Nah kita buka sama-sama di dalam kejadian 39 Ayat 19-20 Dengan kita memikir respon yang benar Maka kita bisa mengenapi janji-janji Allah Atau visi-visi Allah Di dalam kejadian pasal 39 Ayat 19-20 yang sudah ketemu Katakan Amen Kita akan belajar hari ini Ada beberapa tokoh yang kita akan belajar Beberapa tokoh salah satunya adalah Yusuf Dan nanti ada beberapa tokoh lain Yusuf dikatakan di ayat 19 Baru saja didengar oleh tuannya Perkataan yang diceritakan istrinya Kepadanya Begini, begitulah Aku diperlakukan oleh hambamu itu Maka bangkitlah amarahnya Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya Dan dimasukkan ke dalam penjara Tempat tahanan-tahanan raja dikurung Sorry Begini, begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu Maka bangkitlah amarahnya Ayat 20 Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya Dan dimasukkan ke dalam penjara Tempat tahanan-tahanan raja dikurung Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana Lalu satu Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya Dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara Sebab itu kepala penjara mempercayakan Semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ Dialah mengurusnya Dan kepala penjara Tidak mencampuri segala yang dipercayakannya Kepada Yusuf Karena Tuhan menyertai dia Dan apa yang dikerjakannya Dibuat Tuhan berhasil Di ayat 9 Ada sebuah respon yang Potiphar lakukan Yang dikatakan di sini Baru saja didengar oleh tuannya Perkata yang diceritakannya Baru saja Ketika Potiphar pulang dari pekerjaannya Ke rumahnya ketemu sama istrinya Dan karyawan-karyawan di sana Dan istrinya berkata Dicitakan istrinya kepadanya Begini, begitulah Diperlukan hambamu itu Maka bangkitlah amarahnya Respon pertama yang Potiphar lakukan adalah Dia langsung marah Tanpa dia berpikir panjang Dia langsung marah kepada Yusuf Tanpa diberi sebuah kesempatan Untuk Yusuf menjelaskan Dan apa yang terjadi Dikatakan Lalu Yusuf segera ditangkap oleh tuannya Dan dimasukkan ke dalam penjara Tempat tahanan-tahanan Raja dikurung Demikian Yusuf dipenjarakan di sana Respon Potiphar yang begitu cepat Mengubah kehidupan Yusuf yang Sudah baik-baik saja Hubungannya dia juga sama Potiphar awal-awalnya juga baik-baik saja Tapi berubah sedemikian lupa Berubah sedemikian lupa Dengan ekspresi, dengan respon yang cepat Ya kehilangan orang kepercayaannya Itulah respon yang Potiphar Kata keluarkan Tetapi Yusuf berbeda Yusuf merespon Dia tahu amarah Potiphar Begitu menyala-nyala Begitu rupa gitu ya Yang seharusnya kalau hukum di Mesir Kayak gini itu langsung dibunuh Tapi dia diam Dan dia tidak berkata apa-apa Tapi di hatinya dia mungkin mau berkata Tuhan aku tuh gak melakukan apa-apa Tuhan Tuhan itu tuh semua fitnah Tuhan Mungkin dia akan berkata seperti itu Tapi dia tidak Tidak ada di Alkitab Dikatakan bahwa dia berkata Kasar, marah Atau Dia Dia Langsung demo Atau istilahnya dia langsung merespon Negatif, tidak ada Yusuf punya respon yang Yang menentukan bagaimana Ternyata Allah itu bisa berkenan Dalam hidupnya Di ayat 22 dikatakan Sebab itu Maaf Ayat 21 Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Dan melimpahkan kasih setianya Kepadanya Dan membuat Yusuf kesayangan Bagi kepala penjara Respon Yusuf Membuat hati Allah itu Demen sama dia Demen apa ya Membuat hati Allah itu terpikat dengan Yusuf Respon Yusuf membuat hati Allah itu Terpikat dengan dia Dan Tuhan menyertai dia Ada kasih setia yang Tuhan berikan Kepadanya Yusuf tidak berkata Apa-apa Dan Yusuf melewati itu Sedih? Ya Saya percaya pasti sedih Pasti Gak enak Gak nyaman Siapa sih yang mau di Apa namanya Di fitnah dan sebagainya Mengusuk penjara tanpa ada alasan Gak ada Tapi Yusuf menjaga hatinya demikian rupa Jadi apa Yang menjadi respon kita Menentukan Bagaimana Kita bisa Menghandle segala sesuatu Apa respon kita Menentukan Bagaimana Allah Akan bertindak Dalam kehidupan kita Respon kita Seperti apa Menentukan Bagaimana Allah Berkenan dalam hidup kita Ada dua respon Yang saya mau Sampaikan kepada Anda Respon itu apa sih? Respon itu reaksi Respon itu tanggapan Reaksi terhadap sesuatu Respon yang benar Akan menghasilkan hasil yang benar Respon yang salah Pasti menghasilkan yang salah Pasti Responmu Yang pertama Bagaimana kita punya Respon yang benar Tidak ada proses Untuk mencapai visi itu Di sini Respon di sini Ya ini visi Ini sekarang Dan di tengah-tengah ada Proses Dan proses ini Butuh respon Ada dua respon Yang perlu kita belajar Dan perlu kita miliki Yang pertama adalah Memiliki cara Pandang Allah Melihat Situasi Melihat Setiap kondisi Seperti cara Allah Melihat Situasi dan kondisi itu Ini ada sebuah gambar Mungkin Bapak Ibu Pernah melihat gambar ini Boleh ditampilkan Multimedia Kalau kita melihat Sebuah gambar Ada sebuah lukisan Ini biasanya untuk Ini ya gambaran Menipu mata Di sini kalau kita lihat Ada dua orang Bapak tua Tapi di sisi lain Di sini Ada orang yang sedang Bernyanyi dua orang Coba Kalau Bapak Ibu Siapa yang melihat Bapak tua Bisa angkat tangan Oke Beberapa Siapa yang melihat Sosok dua orang Yang sedang bernyanyi Angkat tangan Oke beda Oke terima kasih Multimedia Berbeda Dari banyak orang Di sini Dari ratusan orang Termasuk saya Sekilas saya melihat Itu adalah Bapak tua dua Tapi mungkin Anda melihat Dua orang yang Anak muda Yang sedang bernyanyi Cara pandangnya Berbeda Melihat situasi Cara pandang Setiap kita itu Bisa berbeda Dalam Mensikapi Meresponi Segala sesuatu Tapi ketika kita punya Cara pandang Allah Dalam hidup kita Maka Kita Akan tahu Bagaimana kita Bisa bersikap Cara pandang kita Kepada Allah Menentukan Setiap Respon-respon Kita Cara pandang kita Dengan Allah kita Yang seperti apa Menentukan Yusuf punya Cara yang berbeda Yusuf punya Cara pandang yang berbeda Yusuf tidak melihat Penjara menjadi Sesuatu yang Ya Mungkin ya Karena tidak tertulis Di sana ya Di dalam kegelapan Di lorong yang Dalam gelap Di dalam penjara yang Tidak nyaman Kotor Bau Orang semuanya Beraktifitas di sana Situasi yang Tidak nyaman Tetapi Cara pandang Yusuf Itu berbeda Dengan yang lainnya Dia punya cara pandang Bahwa Tuhan itu Menyertai aku Tuhan itu punya Mimpi besar Suatu ketika Aku akan menjadi Pemimpin buat Saudara-saudaraku Ada cara pandang Yang berbeda Yang Yusuf Miliki Di dalam kejadian 50 ayat 20 Dikatakan Yusuf merespon Di pengaruhi Cara pandang dia Kepada Allah Kejadian 50 ayat 20 Dikatakan Memang kamu Telah merekarekakan Yang jahat Terhadap aku Tetapi Allah Terah merekarekakannya Untuk kebaikan Dengan maksud Melakukan seperti Yang terjadi sekarang ini Yakni melihat Hidup suatu bangsa Yang besar Jadi janganlah takut Aku akan menanggung Makanan Makanmu Dan makan Anak-anakmu juga Demikianlah Ia menghiburkan mereka Dan menenangkan Hati mereka Dengan perkataannya Cara pandang Yusuf Melihat Masalah itu Berbeda Di kebanyakan orang Oleh karena Dia memiliki Pengenalan akan Allah Dia mengenal Allahnya Dan saat ini Apakah Anda dan saya Punya pengenalan akan Allah itu Apakah Anda dan saya Benar-benar mengenal Allah Ketika kita Mengenal Allah Kita tahu Allah itu adalah Allah penyembuh Misal Kita tahu Kita sakit pasti Tuhan sembuhkan Kita kenal bahwa Allah kita Allah provider Pemberi makan Pemberi hidup Penyedia Kita tahu Ketika kita punya masalah Tidak punya uang Untuk makan Dia berikan kepada kita Kita kenal Allah kita Yang besar Mengatasi masalah Ketika kita punya masalah Kita tahu bahwa Allah itu Terus bekerja dalam Segala sesuatu Mendatang kebaikan Jadi cara pandang kita Mengenai Melihat Allah Itu bisa menentukan Respon kita Oleh sebab itu Kenalilah Allah kita Kenalilah Allah Anda Kenalilah Allah kita Semua di tempat ini Allah kita sama ya Allah Isa Allah Yaakob Allah Israel Kenali Allah Dengan apa Dengan kita berdoa Dengan kita baca firman Dengan kita juga Melihat peristiwa Yang kita alami saat ini Itu juga cara Allah loh Untuk dia memperkenalkan dirinya Situasi dan kondisi Yang sekarang kita alami Ini pun juga dipakai Allah Untuk kita ini Bisa mengenal dia Dan saya percaya bahwa Allah itu turut bekerja Dalam segala sesuatu Mendatangkan kebaikan Segala sesuatu Segala sesuatu itu Baik suka Baik duka Baik ketika diberkati Belum diberkati Allah itu turut Bekerja di sana Allah itu pun bekerja Untuk maksud Mendatangkan kebaikan Apapun itu Apapun yang terjadi Bapak Ibu Hari-hari ini Lihat bahwa Allah itu ada di sana Allah ingin dikenal Di dalam peristiwa Peristiwa yang kita alami Allah ingin dikenal oleh Peristiwa yang engkau alami Hari ini Apapun itu Yang membuat engkau menangis Yang membuat engkau tertawa Yang membuat engkau bersuka Cita Yang membuat kita bisa Bisa mungkin sampai Dilosor-dilosor Karena terlalu berat Masalah itu Tapi Allah ada di sana Amen Allah ada di situ Allah ada di samping anda Allah berkata Aku bersamamu Aku Immanuel Aku bersetamu Aku ada di sampingmu Tapi susah Tuhan Sulit Sulit Tuhan Ini terlalu berat I'm with you Aku bersamamu Aku beri kekuatan Kepadamu Amen Miliklah cara pandang Allah Oke Yang kedua Respon Yang harus kita miliki Untuk proses Allah adalah Yang kedua adalah Memiliki sikap hati Ada dua sikap hati Yang benar Sikap hati Yang harus kita miliki Di dalam kita Meresponi Proses Allah Setelah kita punya Cara pandang Allah Yang kedua Sikap hati Sikap hati ada dua Yang pertama adalah Sikap hati yang kuat Di sini Respon ini Ternyata dipengaruhi oleh hati Hatimu Menentukan langkah hidupmu Hatimu menentukan Bagaimana engkau bisa Menghadapi segala situasi Dan kondisi yang ada Yang pertama adalah Sikap hati yang kuat Katakan kuat Katakan kiri kanan Anda Kuat Sikap hati yang kuat Ternyata di sini perlu ada Sikap hati yang kuat Sikap hati yang kuat adalah Kondisi keputusan Dan pilihan untuk kuat Di dalam Tuhan Sikap hati yang kuat Berarti sebuah kondisi Keputusan Dan pilihan Untuk tetap kuat Di dalam Tuhan Untuk tetap kuat Itu pilihan loh Anda pengen mundur Ya di sini Ya di tengah-tengah ini Karena di sini Visinya belum tercapai Di sini Anda bisa mundur Ke sini Atau Anda masih di sini Untuk menguatkan hati Untuk Anda bisa berjalan Sampai ke titik ini Ke visi Allah Yusuf punya pilihan Di dalam penjara Untuk dia berontak Kepada Allah Yusuf punya pilihan Untuk dia Dia mengeluh Kepada Allah Semuanya ini terjadi Kenapa ya Tuhan Kenapa Kenapa Tempat yang kotor Penuh dengan orang Yang tidak baik Di sana Sendiri Dan dia rindu Oleh orang tuanya Dia rindu ayahnya Gimana kabar ayah ya Gimana kabar kakak Kakakku ya Adikku gimana ya Tapi di penjara itu Dia tahu bahwa Tidak ada pertolongan lain Selain daripada Allah Tidak ada pertolongan lain Tidak ada Siapa yang dia kenal Tidak ada Hanya kepada Allah Dia berseru Di sudut Pocok Penjara itu Dia berseru Dia berdoa Kepada Tuhan Tuhan beri aku Kekuatan Aku mau kuat Di dalam Aku mau tetap Pegu di dalam Dia menguatkan hatinya Untuk tetap Percaya kepada Allah Sehingga Allah itu Menyertai dia Dan dia berkenan Kepada Allah Menguatkan dengan Dengan cara Dia mengingat Janji Tuhan Bagaimana cara Menguatkan hati kita Kita Lihat bahwa Allah itu Immanuel Allah itu Menyertai kita Daud juga Punya kisah yang sama Suatu ketika Ketika disiklak Semua masyarakat Semua rakyatnya Dibawa Di Apa namanya Oleh musuhnya Terus Tempatnya terbakar Dia terjepit Tapi apa yang dilakukan Daud Kita buat 2 Samuel 30 Ayat yang ke-6 Dan Daud Sangat terjepit Karena rakyat Mengatakan Hendak melempari dia Dengan batu Seluruh rakyat itu Seluruh rakyat itu Telah pedih hati Masing-masing Karena anaknya Laki-laki Dan perempuan Tetapi Daud Menguatkan Kepercayaannya Kepada Tuhan Allahnya Daud juga Punya situasi Yang terjepit Bahkan Kondisi terjepit Karena rakyat Atau orang banyak Ingin melempari dia Dengan batu Karena kebedian hati Karena semua kehilangan Saudara keluarganya Tetapi pilihan Daud Adalah menguatkan Kepercayaannya Kepada Tuhan Kuatkan Kepercayaanmu Kepada Tuhan Hari ini Apapun yang terjadi Kuatkan Kepercayaanmu Mungkin Engkau sedang Terhimpit Mungkin Engkau sedang Terjepit Mungkin Engkau sedang Kita mungkin Sedang ada Situasi yang tidak mudah Tapi dikatakan Kuatkan Kepercayaanmu Ada ayat yang lain Juga berkata Kuatkan Tegukan hatimu Akan menyertai Menduduki tanah Yang Tuhan berikan Kepadaku Yang aku berikan Kepadamu Kata Tuhan Kuatkan hatimu Karena dia setia Dia tidak Menindalkanmu Di 2 Thessalonica 3 ayat 3 Dikatakan Tuhan Adalah Setia 2 Thessalonica 3 ayat 3 Dikatakan Tuhan Tetapi Tuhan Adalah setia Ia akan menguatkan Hatimu Dan memelihara Kamu terhadap Yang jahat Tuhan itu setia 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 itu Selalu ada Setia itu Selalu ada Gitu ya Kalau setia Pasti dia Tidak akan pernah Berubah Dikatakan Tetapi Tuhan Adalah setia Ia akan Menguatkan Hatimu Dan melihara Kamu terhadap Yang jahat Dia menguatkan Hatimu Dia menolong Kita Dia menolong Kita Membuat hati Kita kuat Membuat kita Juga bisa Memelihara Kita dari Yang jahat Allah itu Bekerja di sana Tuhan Bekerja dalam Hatimu Dalam hidup Bahkan dia Membantu Hatimu Untuk kuat Sometimes Hati kita Bisa Disini Sudah Kayak Waduh Di tengah-tengah Di dalam proses Ini kadang kita Sudah hati Sudah kayak Sudah enggak kuat Enggak bisa Pengen drop Mungkin Pengen Don Mungkin Tapi dia berkata Ia akan Menguatkan Hatimu Dan memelihara Kamu Dari yang jahat Amin Dia setia Dia sayang Kepada anda Dia mencintaimu Lebih daripada Engkau tahu Dia sayang Dan dia enggak mau Anda mundur Dan mundur Kesini Atau mungkin Anda tidak mencapai Suatu visi Yang Tuhan Sudah berikan Kepada anda Tuhan tidak mau Kita itu di sana Tuhan ingin kita Terus maju Sampai pengenapan Janji-janjinya Di dalam 2 Korintus 6 Ayat 4 Sampai 10 Kita belajar banyak Ayat hari ini Kita lihat Bagaimana juga Paulus Memberikan kepada Jemaat-jemaat Di Korintus Pada waktu itu Bagaimana dia Harus menjadi Orang yang Kuat Tahan banting Menghadapi Segala sesuatu Yang sudah ketemu Katakan amin 2 Korintus 6 Ayat 4 Sampai 10 Kita simak Sama-sama ya Ternyata Hati yang kuat Ternyata Kuat itu Tidak cuma satu Dua hal Tapi ternyata Kuat Itu di dalam Segala hal Yang terjadi Dalam kehidupan kita Dalam menghadapi Segala sesuatu Dalam hidup kita Di dalam 2 Korintus 6 Ayat 4 Sampai 10 Dikatakan Sebaliknya Dalam segala hal Kami menunjukkan Bahwa kami adalah Pelayan Allah Yaitu dalam Menahan dengan Penuh Kesabaran Dalam Penderitaan Kesesakan Dan kesukaran Dalam menanggung Dera Dalam penjara Dan kerusuhan Dalam Berjerih payah Dalam Berjaga-jaga Dan berpuasa Dalam Kemurnian hati Pengetahuan Kesabaran Dan Kemurahan hati Dalam Rokudus Dan kasih Yang tidak Munafik Dalam Pemberitaan Kebenaran Dan Kekuasaan Allah Dengan menggunakan Senjata-senjata Keadilan Untuk menyerang Ataupun untuk Membela Ketika dihormati Dan kita Dihina Ketika Diumpat Atau ketika Dipuji Ketika dianggap Sebagai penipu Namun dipercayai Sebagai orang Yang tidak dikenal Namun terkenal Sebagai orang Yang nyaris mati Dan sungguh Kami hidup Sebagai orang Yang dihajar Namun tidak mati Sebagai orang Berduka cita Namun senantiasa Bersuka cita Sebagai orang Miskin Namun memperkaya Banyak orang Sebagai orang Tak bermilik Sekalipun kami Memiliki Segala sesuatu Kuatlah di dalam Segala hal Bapak Ibu Firman ini juga Buat saya Kuatlah dalam Segala hal Dalam segala hal Dalam Penderitaan Dalam Kesesakan Dalam Kesukaran Dalam Menanggung Dera Mungkin kita Belum sampai Seperti itu Dera itu Ditambuhi Disiksa Kuat dalam Penjara Kerusuhan Berjerih Payah Kuat Ketika Dihina Kuat Ketika Diumpat Kuat Ketika Dianggap Sebagai penipu Kuat Ketika Tidak Dikenal Kuat Ketika Nyaris Mati Kuat Ketika Dihajar Kuat Ketika Berduka Cita Dan Kuat Ketika Tidak Bermilik Dari Ayat 4 Sampai 10 Ini Di dalam Korintus Ini Paulus Mengatakan Kuatlah Dalam Segala Hal Hari Hari ini Bapak Ibu Saudara Kuatlah Dalam Segala Hal Hari 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 ini Sudah Akhir Zaman Betul Sudah Di Akhir Zaman Dan Proses Prosesnya Itu Buat Anak Tuhan Semakin Dimurnikan Dan Seolah Tuhan Ijinkan Banyak Hal Yang Terjadi Semakin Kita Dimurnikan 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 Dan Dikatakan Disini Kuatlah Dalam Segala Hal Kuat Bagaimana Caranya Kuat Di dalam Ayat Ini Dikatakan Disini Dalam Segala Hal Kami Menunjukkan Bahwa Kami Adalah Pelayan Allah Yaitu Dalam Menahan Dengan Penuh Kesabaran Dalam Penderitaan Kita Perlu Menahan Diri Menahan Diri Bagaimana Untuk Hati Kita Kita Tahan Supaya Kita Tidak Ngambil Keputusan Yang Salah Kita Menahan Diri Untuk Tidak Langsung Ngambil Keputusan Yang Cepat Yaudah Gini Aja Tanpa Berpikir Panjang Menahan Diri Dari Sini Kita Belajar Bagian Yang Kuat Memakai Senjata Keadilan Dikatakan Dengan Menggunakan Senjata Senjata Keadilan Kita Pakai Senjata Senjata Allah Yang Tuhan Perlengkapi Dalam Hidup Kita Terus Bagaimana Kita Kuat Tetap Bersuka Cita Ingat Ketika Kita Bersuka Cita Kita Akan Bisa Menanggung Segala Sesuatu Suka Cita Adalah Kekuatan Kekuatan Dari Suka Cita Ketika Anda Bersuka Cita Anda Akan Kuat Ketika Kita Berduka Semakin Terporuk Tidak Ada Kekuatan Seperti Itu Dan Bagaimana Kuat Disini Katakan Punya Sikap Yang Terus Mau Jadi Berkat Buat Orang Tuhan Panggil Aku Disini Bisa Jadi Berkat Itulah Membuat Hati Kita Kuat Membuat Hati Kita Tetap Percaya Kepada Allah Amen Amen Ada Sebuah Laku Dikatakan Kemanakah Aku Dapat Pergi Menjauhi Rohmu Tuhan Seperti Itu Saya Tidak Apal Tapi Saya Dingati Laku Itu Kita Tidak Bisa Pergi Kemana Mana Kita Ke Gunung Kok Ada Di Laut Kok Ada Kayak Eagle Di Kanan Kau Ada Di Kiri Kau Ada Di Mana Kita Tuhan Ada Kalau Kita Ngambil Kepusan Untuk Lari Dari Tuhan Tuhan Ngejar Kita Tuhan Dimana Bapak Ibu Kemana Pasti Tuhan Kejar Anda Karena Visi Disini Belum Selesai Tuhan Akan Kejar Anda Ya Jadi Kuatkan Hatimu Kuatkan Hidupmu Kuatkan Hatimu Kepada Allah Dimas 121 1-8 Dikatakan Tuhan Penjaga Israel Kenapa Kok Kita Kuat Karena Kita Tahu Tuhan Kita Siapa Kita Belajar Terus Mengucap Syukur Ketika Kita Punya Masalah Di dalam Masmul 121 Ayat 1 Nyanyian Ziarah Aku Melayangkan Mataku Ke Gunung Gunung Dari Manakah Akan Datang Pertolonganku Pertolonganku Ialah Dari Tuhan Yang Menjadikan Langit Dan Bumi Ia Takkan Membiarkan Kakimu Goyah Penjagamu Tidak Terlelap Sungguhnya Tidak Terlelap Dan Tidak Tertidur Penjaga Israel Tuhan Penjagamu Tuhan Nah Naunganmu Di Sebelah Tangan Kananmu Matahari Tidak Menyakiti Engkau Pada Waktu Siang Atau Bulan Pada Waktu Malam Tuhan Akan Menjaga Engkau Terhadap Segala Kecelakaan Ia Akan Menjaga Nyawamu Tuhan Akan Menjaga Keluar Masukmu Dari Sekarang Sampai Selama Lamanya Yang Percaya Katakan Amen Allah Adalah Penjagamu Allah Adalah Penjagaku Allah Adalah Penjaga Kita Allah Yang 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 Tidak Pernah Meninggalkan Kita Bahkan Pertolongannya Selalu Ada Buat Kita Dia Tidak Membiarkan Kaki Kita Goya Sometimes Goya Yusuf Sometimes Goya Paulus Daud Dia Anak Istri Yang Juga Dibawa Lari Oleh Moson Moson Rakyat Terbakar Goya Tapi Tuhan Tidak Membiarkan Itu Kita Bisa Kita Bisa Goya Kapan Saja Tapi Tuhan Takkan Membiarkan Goya Dan Jatuh Bahkan Bulu Yang Patah Terkulai Takkan Dipatahkannya Sumbu Yang Padar Tidak Pernah Dipadamkannya Dia Adalah Pertolonganmu Dia Penjagamu Tuhan Adalah Naungan Sayapmu Dia Menjagamu Dari Segala Kecelakaan Amen Jadi Poin Yang kedua Dari Sikap Hati Yang Seperti Apa Yaitu Hati Yang Kuat Katakan Saya Mau Punya Hati Yang Kuat Yes Punya Hati Yang Kuat Karena Kita Tahu Siapa Allah Kita Dia Penjagamu Naunganmu Jangan Ragu Yang Berikutnya Dari Sikap Hati Sikap Hati Yang B Adalah Sikap Hati Yang Benar Ternyata Setelah Kita Punya Cara Pandang Yang Benar Kita Punya Sikap Hati Sikap Hati Yang Benar Sikap Hati Yang Benar Sikap Hati Yang Benar Itu Seperti Apa Sikap Hati Yang Benar Adalah Sikap Hati Yang Membuat Allah Itu Berkenan Dalam Kehidupan Kita Allah Itu Melihat Hati Betul Tapi Manusia Melihat Apa Yang Di Depan Jadi Jangan Sampai Kita Ini Terjebak Dengan Situasi Kita Lebih Mementingkan Kata Orang Tapi Lupa Bahwa Ada Tuhan Benar Dalam Segala Hal Di Dalam Amsal 4 Ayat 23 Jagalah Hatimu Dengan Segala Kawas Padahan Karena Disitulah Terpacar Kehidupan Hati Itu Sumber Tidak Ada Orang Yang Tahu Hatimu Tidak Ada Orang Yang Tahu Hati Anda Dan Saya Tidak Ada Ya Kecuali Anda Berbicara Aku Baru Marah Sama Kamu Jadi Orang Itu Tahu Kita Marah Tidak Ada Yang Tahu Tapi Tuhan Concern Dengan Hati Kita Ketika Hati Kita Benar Itu Menarik Perkenanan Allah Kita Buka Di Dalam Amsal 18 Ayat 15 Hati Orang Berpengertian Memperoleh Pengetahuan Tetapi Dan Telinga Orang Bijak Menuntut Pengetahuan Hati Yang Benar Berarti Mencari Perkenanan Allah Bukan Manusia Hati Orang Berpengertian Memperoleh Pengetahuan Pengetahuan Memilih Mana yang Baik Mana yang Tidak Baik Memilih Mana yang Berkenan Mana yang Tidak Berkenan Di dalam Galatia Pasal Yang Pertama Yang Kesepuluh Dikatakan Jadi Bagaimana Sekarang Adakah Aku cari Kesukaan Manusia Atau Kesukaan Allah Adakah Aku Coba Berkenan Kepada Manusia Sekiranya Aku Masih Mau Mencoba Berkenan Kepada Manusia Maka Aku Bukanlah Hamba Kristus Kita Hamba Hamba Kristus Kita Anak Anak Allah Yang Seharusnya Kita Tahu Bahwa Kita Hidup Di depan Seorang Pribadi Setiap Hari Setiap Daily Life Kita Setiap Hari Kehidupan Kita Berhadapan Dengan Allah Yang Tidak Kelihatan Tapi Dia Itu Ada Dan Dia Tau Semua Yang Kita Lakukan Kita Kerjakan Dan Biarkan Kita Berkenan Kepada Tuhan Tidak Gampang Mencari Perkenanan Tuhan Tidak Mudah Karena Harus Jaga Hati Terus Tapi Tuhan Pasti Memampukan Tuhan Pasti Menyanggupkan Apa Apa Yang Kita Lakukan Untuk Perkenanan Tuhan Apa Yang Kita Lakukan Untuk Tuhan Pelayanan Pekerjaan Keluarga Nidik Anak Ngatur Rumah Tangga Ngurusi Perusahaan Ngurusi Karyawan Kita Juga Jadi Karyawan Bekerja Kita Lakukan Dengan Sungguh Hati Dengan Sikap Hati Yang Benar Karena Kita Mau Berkenan Kepada Allah Kita Mau Berkenan Kepada Allah Yang Adalah Pribadi Yang Senantiasa Melihat Setiap Hidupan Kita Ketika Kita Berkenan Maka Apa Yang Kita Kerjakan Pasti Dibuat Berhasil Pasti Pasti Dibuat Berhasil Kadang Kita Terlalu Takut Dengan Manusia Sampai Kita Kompromi Kita Kadang Lebih Takut Pada Manusia Daripada Tuhan Kita Perlu Jaga Hati Kita Untuk Tidak Kompromi Supaya Kita Tidak Bersalah Di Hadapan Tuhan Ayub Pernah Berkata Di dalam Ayub Pasal Yang Ke 31 Ayub Adalah Kita Tahu Dia Orang Salah Dia Orang Yang Salah Orang Yang Tidak Luput Bahkan Maksudnya Dari Kesalahan Dia Berusaha Selim Dengan Rupa Tapi Tuhan Ijinkan Berbagai Macam Ujian Dalam Hidupnya Berbagai Macam Bisnis Hilang Anak Hilang Ternak Hilang Istri Meninggalkan Ayub Mengalami Proses Itu Kita Buka Ayub 31 Sampai 18 Oke Ini Ayat Terakhir Ayub Berusaha Untuk Punya Hati Juga Yang Berkenan Kepada Allah Hati Yang Benar Kita Lihat Ayat Yang Ke Satu Judulnya Sekali lagi Ayub Mengaku Tidak Bersalah Aku Telah Menentapkan Syarat Bagi Mataku Masakan Aku Memperhatikan Anak Darah Karena Bagian Apakah Yang Ditentukan Allah Dari Atas Milik Busaka Apakah Yang Ditetapkan Yang Maha Kuasa Dari Tempat Yang Tinggi Ayub Ayub Luar Luar Biasa Dia Pria Tapi Bisa Menjaga Matanya Penjakan Pria Kelemahannya Di Mata Tapi Dia Menentapkan Syarat Bagi Mataku Masakan Aku Perhatikan Anak Darah Dia Berusaha Menjaga Integritas Hidupnya A3 Bukankah Kebiasaan Bagi Orang Yang Curang Dan Kemalangan Bagi Yang Melakukan Kejahatan Bukankah Allah Yang Mengamati Jalanku Dan Menghitung Segala Langkahku Jika Aku Bergaul Dengan Dusta Atau Kakiku Cepat Melangkah Ketipu Daya Biarlah Aku Ditimbang Di Atas Meraca Yang Teliti Maka Allah Akan Mengetahui Bahwa Aku Tidak Bersalah Jikalau Langkahku Menyimpang Dari Jalan Dan Hatiku Menuruti Pandangan Mataku Dan Noda Melekat Pada Tanganku Maka Biarlah Apa Yang Kutabur Dimakan Orang Lain Dan Biarlah Tercabut Apa Yang Tumbuh Bagiku Jikalau Hatiku Tertarik Kepada Perempuan Dan Aku Menghadang Di Pintu Sesamaku Maka Biarlah Istriku Menggiling Bagi Orang Bagi Orang Lain Dan Biarlah Orang Orang Lain Meniduri Dia Karena Hal Itu Adalah Perbuatan Mesum Bahkan Kejahatan Yang patut Dihukum Oleh Hakim Senggunya Itulah Itulah Api Yang Memakan Hak Budak Laki-laki Atau Perempuan Ketika Mereka Berperkara Dengan Aku Apakah Dayaku Kalau Allah Bangkit Berdiri Kalau Ia Mengadakan Pengusutan Apakah Jawabku Kepadanya Bukankah Ia Yang Buat Aku Dalam Kandungan Membuat Orang Itu Juga Bukankah Satu Juga Yang Membentuk Kami Dalam Rahim Kalau Aku Pernah Menolak Keinginan Orang-orang Kecil Menyebabkan Mata Seorang Janda Menjadi Budar Atau Memakan Makananku Seorang Diri Sedang Anak Yatim Tidak Turut Memakannya Ayub Yang Tidak Didapati Bercelah Pun Dia Ngalami Kesusahan Dia Ngalami Begitu Rupa Tapi Ayub Mengambil Sebuah Keputusan Untuk Menjaga Hatinya Benar Di Hadapan Tuhan Dengan Hidup Berintegritas Di Hadapan Tuhan Tidak Mudah Orang Lain Tidak Tau Tapi Integritas Adalah Bagaimana Kita Hidup Di Hadapan Tuhan Tidak Gampang Tapi Jadilah Orang Jujur Di Hadapan Tuhan Apa Adanya Di Hadapan Tuhan Tulisan Ayub Itu Adalah Bentuk Pembelaannya Ayub Kepada Tuhan Dan Di Akhir Kisah Ayub Didapati Bahwa Ayub Tetap Benar Di Hadapan Allah Ayub Tidak Bercelah Dan Tuhan Mengembalikan Berkali-kali Lipat Berkali-kali Lipat Dua kali lipat Beberapa kali lipat Setiap Apa yang sudah Diizinkan Diambil Dikembalikan Hari ini Yuk Bapak Ibu Saudara Sekalian Apa yang Anda Alami hari-hari Ini Seperti Yusuf Dukah Di Saat Di Penjara Di Perlakukan Tidak Enak Disalah Mengerti Dibuang Oleh Keluarga Teman Saudara Atau Seperti Daud Yang Terjepit Atau Seperti Paulus Yang Di Dalam Penuh Dengan Penderitaan Luar Biasa Kalau Paulus Penderitaannya Luar Biasa Sampai Nyaris Mati Atau Seperti Ayub Yang Kehilangan Semuanya Ingatlah Bahwa Allah Adalah Allah Yang Setia Mengenapi Mimpinya Saat Kita Mau Bayar Harga Dengan Memiliki Respon Yang Benar Allah Adalah Allah Yang Setia Milikilah Respon Yang Benar Dengan Pertama Cara Milikilah Cara Pandang Allah Dalam Segala Suatu Dan Yang Kedua Milikilah Hati Yang Benar Di Hadapan Tuhan Yaitu Sikap Hati Yang Kuat Dan Sikap Hati Yang Benar Yang Terus Terjaga Amen Maka Visi Allah Mimpi Allah Tergenapi Saya undang Pemain Musik Mimpi Awe Bisa Maju Kedepan Mari Kita Tutup Alkitab Kita Kita Berdoa Di Hadapan Tuhan Bapak Kaya Bersyukur Tuhan Buat Pagi Hari Ini Terima Kasih Kau Izinkan Kami Melewati Setiap Proses Dalam Kehidupan Kami Kami Tahu Allah Bekerja Dalam Skesuatu Mendatangkan Kebaikan Buat Setiap Kami Terima Kasih Tuhan Skesuatu 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 Skesuatu